Berita Persija Persija Jakarta akan bermain aman saat melawan Bayangkara FC mendatang. Bertindak sebagai tuan rumah, laga kandang macan kemayoran. Bukan main menyerang abis-habisan, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll justru memperbanyak back pada formasinya. Pelatih berdarah Jerman itu mengatakan akan memakai formasi 5-back pada pekan ke-8 Liga 1 2022 itu. Di sisi lain, tim ibu kota tetap menargetkan 3 poin alias kemenangan. Formasi 5-back tentu sangat berbeda dari laga-laga sebelumnya yang lebih banyak menggunakan formasi 3-back. Tetapi Thomas Doll memiliki dasar pemikiran taktis tersendiri. Alasan utama karena beberapa pemain kunci di dera cedera pasca kemenangan 0-1 atas arema FC pekan lalu. Di antaranya yang akan diistirahatkan adalah Hansamu Yama Pranata. Hansamu sudah melakukan MRI dan saya masih menunggu hasilnya dari dokter tim jadi saya belum paham bagaimana kondisinya sekarang, tutur Thomas Doll. Di sisi lain ada kabar bahagia dari 2 back lainnya, Ryuji Utomo dan Rezaldi Hehanusa. Keduanya sudah bergabung latihan dengan rekan satu timnya. Ryuji dan Rezaldi akhirnya bisa bergabung setelah mengalami cedera yang cukup panjang. Perlahan lini belakang kami sudah mulai kembali, katanya melanjutkan. Dengan kondisi Ryuji dan Rezaldi yang baru saja bergabung dengan tim, membuat mantan pemain Lazio itu memiliki banyak opsi dalam membangun pertahanan. Situasi ini bisa saja terjadi pada siapapun. Tapi kini para pemain sudah mulai memahami sistem permainan yang saya inginkan. Jadi menurut saya untuk sekarang situasinya masih baik-baik saja, ucap Thomas Doll. Selain Rezaldi dan Ryuji, ada nama Tony Sucipto dan Hanif Shahbandi yang juga bisa diandalkan pada posisi back. Menurut Thomas Doll, timnya akan aman dengan formasi 5 back. Saya merasa tim ini lebih aman bermain dengan 5 back. Kami pun mempunyai beberapa pilihan seperti Tony Sucipto dan Hanif Shahbandi, yang bisa bermain sebagai back jika dibutuhkan. Saya yakin kami mempunyai solusinya untuk pertandingan Sabtu kongkasnya. Sementara itu, melalui akun Instagram pribadinya, Hansamu Yama membocorkan mengenai kondisinya jelang laga melawan Bayangkara FC. Hansamu mengaku bahwa pekan ini cukup melelahkan. Pekan yang luar biasa, saatnya berteduh sejenak untuk kembali lebih baik, tulis Hansamu di akun Instagramnya. Terima kasih telah menonton!